selamat menikmati selamat menikmati dan semoga sehat selalu untuk seluruh anggotanya semoga kita terhindar dari marah bahaya dan penyakit virus corona yang belum reda juga sampai saat ini nah saya ucapkan semoga kalian bahagia selalu ya selamat pagi sahabat youtuber hongkong dan selamat ulang tahun untuk komunitas youtuber hongkong semoga kalian sehat selalu semua anggotanya rezekinya semakin lancar terhindar dari kendala terhindar dari masalah-masalah yang ada di hongkong saya terima kasih sekali selama menjadi anggota youtuber hongkong jadi semakin bertambah ilmu bertambah teman dan semakin semangat membuat konten youtube di hongkong ini hari ini saya turun ke bawah karena anak-anak juga belum sekolah saya ajak anak-anak ke bawah sudah boleh main tapi tidak boleh lama-lama disini saran saya kalau keluar jangan lupa pakai masker dendaknya lumayan 5 ribu sayang ya untuk sebulan gaji oke adling adling oke nah wewewe sorry sambil ngomong ya teman-teman saya ngomong satu balita dua anak kecil saya sudah tiga tahun disini ya alhamdulillah kalau dilihat memang berat sekali jaga tiga anak laki-laki yang setiap hari harus berantem kalau aduh sambil ini mau tapi secara aduh sekarang kita ada coba mem selama bekerja itu saran saya adalah kita harus mencintai pekerjaan kita lebih dulu ya Apapun pilihan kita Apapun job yang kita dapat Itu kita harus suka Dan cinta dulu dengan pekerjaan kita Dengan begitu kita akan Merasa ringan pekerjaan kita Ya Kalau orang yang melihat ya pekerjaan saya Itu berat banget sekali Tapi karena saya bawa enjoy Dan saya suka pekerjaan saya Jadi saya bisa Saya bisa melakukannya Dan menjadi senang Ya Itu saja saran saya kepada teman-teman Yang Yang baru datang Yang baru datang Dari Indonesia Dan baru awal-awal kerja Di sini Kalau yang sudah punya pengalaman Pasti punya trik-trik untuk Mempertahankan job Masing-masing Untuk Dengan majikan juga kita harus Komunikasi dengan baik Kalau anak nakal ya Kita kasih tahu Anaknya begini Nakalnya gini Gini Gito Kadang kan anak ya Kalau udah gede itu Kadang suka ada Yang paling gede itu Suka kadang bohong gitu Tapi Kita harus Buktikan ke mereka Ini loh begini Kebohongan mereka itu Dimana gitu Itu ya Teman-teman Karena Karena kalau anak Yang 8 tahun itu Dia udah pintar berbohong Kalau yang 5 tahun itu Belum bisa Sama yang bayi ini Pasti belum bisa ya Teman-teman Nah itu saja saran saya Semoga Kalian bertahan Di Hongkong Dan tidak Mendapatkan masalah Dan selalu Bahagia selalu Dan Manfaatkan Waktu kalian Selama libur Untuk membuat Konten-konten Konten-konten Youtube Tentunya Supaya Channel-channel kalian Berkembang Oke Sekian dulu Vlog dari saya Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Jangan lupa loncengnya Seperti itu Yang selalu saya sedia Selalu saya ucapkan Nah gitu Ya Tips saya Tips saya Cuma segit Begitu aja Sama aja sih Teman-teman yang lain Bagaimana kita Mempertahankan Di Mempertahankan Pekerjaan kita Di Di rumah Di rumah bos Ya Komunikasi Kita juga Harus baik Sesama 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 Antara 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 Majikan Dan Pekerja Itu harus Komunikasinya Harus Apa Baik ya Karena Kalau gak begitu Kadang Kalau gak lancar Itu Yang ada juga Salah paham Itu Ya Sekian dulu Video dari saya Semoga bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Yang Baru datang Dari Indonesia Dan selamat Bekerja Untuk yang Sudah lama Disini Salam kenal Untuk semuanya Dari saya Sweetie Lim Vlog Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Happy Birthday To you Happy Birthday To you Happy Birthday VIP Communitas YouTuber Hong Kong Bye Happy Birthday To you Bye Bye